Intro Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua merupakan salah satu dasar hukum pelaksanaan tugas TNI di wilayah Papua. Inpres RI tersebut sejalan dengan Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, dan selanjutnya diimplementasikan oleh Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto, dalam wujud pendekatan Smart Power untuk menyelesaikan permasalahan di Papua. Smart Power tersebut selanjutnya dijabarkan di lapangan dalam bentuk pendekatan Hard Power, Soft Power, dan Diplomasi Militar. Dalam Inpres RI No. 9 Tahun 2020 tercantum 3 tugas yang harus dilaksanakan TNI. Tugas pertama adalah TNI memberikan dukungan pengamanan dalam rangka percepatan pembangunan di Papua. Tugas memberikan dukungan pengamanan ini penting dilakukan oleh TNI mengingat situasi keamanan yang stabil dan kondusif merupakan kunci utama menjamin terlaksananya kelancaran program pembangunan pemerintah Indonesia di wilayah Papua. Situasi keamanan yang stabil dan kondusif juga menjadi landasan bagi warga masyarakat Papua untuk dapat menjalankan seluruh rutinitas dan aktivitas kehidupannya dengan baik. Tugas pengamanan TNI ini juga menjadi penting untuk merespon gangguan-gangguan keamanan oleh Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang masih sering terjadi di wilayah Papua. Gangguan-gangguan keamanan OPM tersebut telah menghambat kelancaran proses percepatan pembangunan kesejahteraan Papua. Selanjutnya, dalam tugas kedua termuat bahwa TNI mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan dasar, pelayanan pendidikan, dan kesehatan bagi masyarakat Papua. Kegiatan-kegiatan pembinaan teritorial merupakan wujud pelaksanaan tugas kedua tersebut, antara lain berupa bakti sosial seperti pelayanan dan penyuluhan kesehatan, pengobatan gratis, donor darah, bantuan mengajar di sekolah, pembagian perlengkapan sekolah, pembagian sembako dan pakaian gratis, serta kegiatan baksos lainnya. Dan tugas ketiga dalam Inpres RI No. 9 Tahun 2020 adalah TNI membangun komunikasi sosial atau Komsos Inklusif dengan seluruh tokoh dan kelompok strategis Papua dalam rangka mewujudkan pendekatan dan kebijakan pembangunan yang tepat. Kegiatan Komsos dilakukan oleh satuan-satuan tugas TNI di Papua, baik dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat serta seluruh pihak terkait, termasuk dengan sesama aparat keamanan Polri. Hal ini dilakukan semata-mata untuk komunikasi dan koordinasi mendapatkan jalan terbaik dalam mewujudkan Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Salah satu contoh pelaksanaan Komsos Inklusif antara TNI dengan seluruh pihak di Papua adalah terbebasnya pilot Susie Air, Philip Mark Mehertens, warga negara Selandia Baru, dari penyanderaan OPM pimpinan Egyanus Kogoya pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2024 yang lalu. Lebih lanjut, dalam pelaksanaan tugas di Papua, TNI mengedepankan sikap profesional dan menjunjung tinggi kemanusiaan. Salah satu contohnya adalah tindakan TNI di Distrik Alama pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024. Ketika itu terjadi insiden pembunuhan OPM terhadap Glenn Malcolm Conning, warga Selandia Baru yang merupakan pilot helikopter PT Intan Angkasa Air Service. Merespon insiden tersebut, tanpa adanya permintaan lebih dahulu, baik dari keluarga korban maupun pemerintah Selandia Baru, TNI langsung mengambil tindakan yang mengedepankan aspek kemanusiaan melalui evakuasi jenasa hal marhum pilot Glenn, serta evakuasi terhadap para tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, dan balita yang semula akan melaksanakan tugas pelayanan masyarakat alama. Tindakan profesional dengan menjunjung tinggi kemanusiaan merupakan prioritas TNI dalam melaksanakan tugas di wilayah Papua.